Halo semuanya, balik lagi ke Youtube channel aku Makasih untuk kalian yang udah klik video ini Dan buat kalian yang baru disini Welcome! Nah di video kali ini aku mau review satu produk dari Lakoko Ini tuh produk yang selalu muncul Kalo misalnya aku lagi cari-cari skincare Untuk dark spot atau bekas-bekas jerawat gitu Mau di TikTok ataupun di Youtube Produk ini tuh selalu muncul Jadi karena reviewnya itu oke-oke Yaudah aku langsung cobain aja Ini aku punya dark spot essence-nya Dari Lakoko Oke aku mau bahas dulu dari segi packagingnya Aku mau bahas sedikit aja Untuk packaging essence-nya seperti pada umumnya Ada box-nya dan juga ada beberapa informasi Tentang produknya Nah produknya sendiri dia pake botol kaca Yang isinya 12ml Warna botolnya itu ungu gradasi, cantik banget Kelihatan mewah menurut aku Aplikatornya pake pipet Jadi bakal higienis untuk aplikasiinnya Masuk ke ingredients produknya Ini menurut aku komposisi yang dipakai Di essence-nya ini tuh minimal banget Gak banyak pengawetnya, gak ada pewarnanya juga Dan komposisi yang dipakai itu gak aneh-aneh Bener-bener komposisi yang menurut aku itu To the point Karena diliat di box produknya Komposisi dari essence ini tuh sedikit Jadi dia gak memenuhi satu sisi packaging boxnya Dan setelah aku baca komposisi dari Dark spot essence-nya Lakoko ini Ternyata dia itu adalah salah satu essence Esfoliasi karena di dalam produknya Dia mengandung AHA, BHA, dan PHA Meskipun gak dikasih tau konsentrasi Dari beberapa kandungan tersebut Seberapa tinggi Tapi kalau diliat dari boxnya Itu kandungan yang paling tinggi adalah AHA atau Glycolic Acid Nah Glycolic Acid ini adalah salah satu kandungan Yang paling sering dipakai untuk skincare-skincare lain Karena dia bagus banget untuk mengangkat Sel-sel kulit mati secara gentle Kemudian dia bisa memperbaiki tekstur kulit Menjadi lebih halus dan lebih lembab Terus juga ada kandungan niacinamate-nya Yang niacinamate ini tuh bagus banget Untuk mencerahkan wajah Meredakan jerawat Kemudian juga untuk melembabkan Ada Glycerin juga yang bagus Untuk menghidrasi kulit Dan melembabkan kulit Kemudian ada kandungan Glucon Lactone Atau yang familiar kita sebut dengan PHA Yang PHA ini dia itu lebih gentle Daripada AHA Untuk mengesfoliasi kulit Tanpa memberikan rasa iritasi Kemudian juga ada kandungan Ternyximate Acid Yang bagus banget untuk meredakan peradangan Kemudian untuk mengurangi Hiperpigmentasi di kulit Seperti noda hitam akibat sinar matahari Atau noda hitam akibat bekas jerawat Terus ada kandungan Salicylic Acid Yang bagus banget untuk mengurangi jerawat Dan mengurangi komedo Nah Salicylic Acid ini adalah Exfoliator tipe BHA So itu dia ingredients Dari Dark Spot Essence-nya La Coco Yang menurut aku komposisinya itu Bener-bener padat Bener-bener to the point Sesuai sama konsen dari produknya Yaitu untuk Dark Spot Gak ketinggalan juga ada manfaat Untuk menghidrasi kulitnya Kemudian juga ada mencerahkan kulit Kemudian ada kandungan Untuk mengurangi jerawatnya juga Jadi lengkap banget di dalam satu produk ini Manfaatnya udah sebanyak itu Komposisi dari Essence-nya ini Menurut aku juga netral Karena dia no alcohol No fragrance No essential oil juga Dan bahkan Essence-nya ini Gak mengandung pengawet Seperti Pinoxitanol Yang kandungan tersebut Banyak banget dipakai Di skincare-skincare lain Dan Essence ini menurut aku Juga aman banget Untuk Fungal Acneform Atau Malassezia Ini wajah aku setelah selang Satu minggu pemakaian Jadi hasilnya itu Dipakai di minggu pertama Ini kira-kira aku pakai Tiga kali pemakaian Karena aku pakainya Dua kali sehari Permukaan kulit Di pipi aku Sedikit ada beruntusan Dan ada bekas jerawat Di beberapa area After satu minggu Beruntusannya Udah berkurang banget Kalian bisa lihat disini Tekstur kulit juga Jadi lebih halus Kemudian juga lebih rata Lalu bekas jerawat Udah mulai memudar juga Warna kulit aku juga Udah ngerasa Lebih cerah banget Dan naik satu ton gitu Nah untuk cara pakaiannya sendiri Karena dia ada exfoliatornya Jadi di minggu pertama Itu aku selang Atau aku jeda tiga hari Jadi tiga hari pemakaian Jadi itu pemakaiannya Kayak tiga hari sekali Dan aku pakai Di malam hari aja Dan setelah pemakaian Di satu minggu Aku nggak ngeliat Ada efek purging Jadi aku tingkatin lagi Frekuensi pemakaiannya Jadi dua hari sekali Klaim dari dark spot Essence-nya La Coco ini Dia bisa mengurangi jerawat Dan bekasnya Menghaluskan tekstur kulit Mengurangi komedo Dan tanda-tanda Menuaan dini Flag, melasma Sekaligus juga bisa Untuk mengurangi Hiperpigmentasi di kulit Aku pribadi setuju banget Sama klaim dari produknya ini Mengingat komposisi Yang dia kasih Dan hasil dari pengalaman aku Waktu menggunakan produknya ini Dia tuh hasilnya Super duper wow banget Bikin speechless Tekstur dari dark spot essence-nya ini Dia semi watery gel gitu Warnanya bening Daya serapnya juga oke banget Cepet banget Dan efeknya di kulit aku Nggak nimbulin tingling Atau cekit-cekit gitu Karena ada beberapa review Yang aku lihat Kalau produknya ini Menimbulin cekit-cekit Atau tingling Dari pertama kali pemakaian Di kulit aku itu Fine-fine aja Nggak nimbulin efek yang gimana-gimana Nggak nimbulin efek negatif juga Sebenernya untuk efek cekit-cekit Atau tingling itu Relatif aman ya Karena di dalam produknya ini Kan mengandung glikolic acid Tapi kalau misalnya Efeknya itu Udah nimbulin kemerahan Gatel di kulit Atau perih Atau ada rasa panas Itu berarti produknya Nggak cocok di kulit kalian Oh ya kira-kira produk ini tuh Boleh nggak sih Dipakai setiap hari Jadi saran aku Kalian harus tahu dulu Toleransi dari kulit kalian Seperti apa Ada baiknya Waktu pertama kali pemakaian Kalian skin test dulu Kalau dirasa aman Kalian boleh aplikasiin Essence-nya ini Di seluruh wajah kalian Dan saran aku juga Dikasih jeda Biar kulitnya itu Nggak kaget Diawali dari pemakaian Tiga hari sekali Kayak aku tadi Kalau misalnya Dirasa kulitnya itu aman Atau nggak nimbulin efek yang negatif Kalian boleh naikin Atau tingkatin frekuensi pemakaian kalian Ke dua hari sekali Setelah dua mingguan Konsisten pakai Dark Spot Essence-nya Dari La Coco ini Inilah kondisi kulit wajah aku Before after Di kulit wajah aku Bisa kalian lihat sendiri Dark Spot udah jauh memudar Dan tekstur kulit Jadi lebih rata La Coco Dark Spot Essence-nya ini Bisa dipakai Untuk semua jenis kulit Dry skin Combination skin Oily skin Bahkan sensitive skin juga Bisa pakai essence Dari La Coco ini Seperti biasa Aku bakal taruh Link pembeliannya Di description box Kalian bisa cek aja Di bawah Semoga video ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan semoga kalian suka Sama videonya Jangan lupa untuk follow aku Di Instagram At erinaebipek Dan thank you Untuk kalian yang udah nonton Dari awal sampai habis See you on next video Bye-bye 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 Terima kasih.